Pernikahan tentu menjadi hal yang paling sakral dan dinantikan oleh banyak orang karena memulai sebuah kehidupan baru bersama pasangan yang kita cintai. Biasanya dalam pernikahan, mempelai pria memberikan mahar kepada mempelai wanita berupa uang, perhiasan, atau seperangkat alat sholat. Namun berbeda dengan yang diminta oleh lima orang santriwati di salah satu ponpes di Kabupaten Purworejo yang melangsungkan nikah masal gratis. Kelimanya meminta satu tusuk sate sebagai maharnya. Namun bukan sembarang sate, sate yang dijadikan mahar merupakan satu tusuk sate kambing khas Winong yang menjadi ikon sate Purworejo. Ya karena sate Winong itu memang dari dulu sudah sangat terkenal, jadi untuk mensupport menjadi support itu sangat bagus. Selain bermahar sate, lokasi pelaksanaan akad nikah juga direkayasa sedemikian rupa, menggunakan krobong atau pikulan untuk menjual sate Winong, serta besek yang juga produk UMKM setempat. Pendikahan dengan mahar unik ini juga pernah dilakukan oleh pasangan asal Probolinggo, Jawa Timur, yang baru menikah tiga pekan lalu. Ya, Samsul Mukmin memberikan mahar sebuah linggis kepada istrinya tercinta, Sumiati. Pemilihan linggis sebagai maskawin bukan untuk bahan sensasi dan guyon semata. Sepatang besi seharga 50 ribu rupiah ini adalah wujud doa Samsul karena linggis dinilai sebagai simbol kekuatan yang tidak mudah pantah dan bengkok. Selain kuat, ya kokoh, buat apa saja kan enggak bangka, enggak gampang anung, rapuh, kuat gitu. Ya buat rumah, buat bongkar apa aja bisa, saya siap kalau pakai linggis ini. Nah, kalau kamu para ladies, mau mahar apa dari calon suami kamu nih? Bambang Jati Asmoro, Purworejo, Jawa Tengah